salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum pulang kembali lagi menjawab pertanyaan dari sahabat pak mau tanya saya punya bibit cawe 7 tahun kalau pemakaian pupuk dolomit 2 kg ponska 3 kg dan urea 2 kg apakah sudah cukup dan apakah pupuk lain yang ditambahkan di usia 7 tahun sebenarnya rekomendasinya adalah bukan menggunakan ponska apalagi ponska subsidi ponska subsidi dengan 15, 10, 12 kandungannya itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit tapi untuk tanaman kultikultura kalau kita mau menggunakan tanamannya dan rea yang masih ramu ini maka dapat saya pastikan bahwa yang pertama magnesiumnya terpenuhi dengan dolomit 2 kg itu sebenarnya sudah cukup kemudian ponska 3 kg untuk NPK 138274 rekomendasi yang disarankan adalah sekitar 4 sampai 5,5 kg untuk 138274 sehingga kalau menggunakan ponska 3 kg ditambah dengan urea 2 kg mungkin nitrogennya akan terpenuhi nitrogennya akan terpenuhi karena nitrogennya 15% dikalikan 3 kg yang terkandung di dalam ponska kemudian ditambah 2 kg maka dapat saya pastikan bahwa tanamannya akan hijau ini tapi daunnya saja tahu ya sebagai faktor pembentuk buahnya maka kita membutuhkan kalium dalam jumlah yang cukup besar yaitu bahwa ponska sebanyak 3 kg ini maka kaliumnya ya saya bilang akan sangat sedikit saran saya adalah menggunakan ditambah dengan menggunakan KCL sebanyak 1,5 kg saya kira sudah cukup lah untuk mendongrak produksinya karena bahwa sebenarnya di dalam 1 kg ponska subsidi kita harus menambahkan 1,4 kg karena ini hanya menggunakan 3 kg kalau rekomba tambahnya cuma 750 kg maka angkanya sangat sedikit sangat kurang sekali untuk tanamannya sudah menghasilkan sehingga kalau saran saya sih sekitar 1,5 kg maka sudah hampir menyimbangi jumlah nitrogen yang ada nantinya sehingga saran di brondol kalau 2 dolomit 2 kg kemudian ponska 3 kg ditambah dengan urea 2 kg dan KCLnya ditambah 1,5 kg saya kira sudah sangat layak untuk mendapatkan untuk diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita dan jangan lupa bahwa dari ramuan yang masih berikan ini baik dolomit, ponska kemudian ada urea ini tidak terkandung unsur haram mikro sehingga kita perlu menambahkan boron sekitar 50-100 gram per pohon per tahunnya kalau untuk digambut maka juga perlu ditambah dengan menggunakan CUSO4 untuk sumber tembaganya yaitu adalah 50 gram sorry, boronnya adalah 50-100 gram per pokok per tahunnya dan CU-nya adalah 50 gram CUSO4 semoga bermanfaat salam